Terima kasih buat teman-teman media sudah hubungi saya Masa hukum dari Ibu Lady Terus kita menanggapi secara etiket baik untuk Apa dari teman-teman media Nah kita datanglah acara ngobrol-ngobrol ini Dan mungkin bisa pertanyaannya sejuk-sejuk saja Supaya lancar-lancar saja prosesnya Jadi tidak terlalu gaduh Mungkin Bang, kita kan dirilis dengan langsung sama Ibu Lady sendiri Untuk menangani kasus ini Mungkin kasusnya seperti apa-apa ada alat untuk melakukan secara-alat Seperti apa-apa sih, Pak Geza? Ya, pastinya kita kan di sini sama Ibu Lady Singkat cerita konsultasi bersama tim saya Ada Sinanda Riki, Sinanda Joki Kita ketemu di Hotel Mulia waktu itu Kebetulan kita ada acara Apa namanya Di Hotel Mulia bersama tim kantor Boleh didatang Cerita-cerita-cerita Sehabis itu Tandatangan surat kuasa Sehabis itu ya konsultasi lah Tentang bagaimana cara mengajukan perceraian Ataupun dampak-dampak perceraian apa Berarti tidak menuntut pemungkinan ini Bakalan menjadi Tajuan permohonan juga kan ya Pak? Ya, surat kuasa Untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady Di tanggal 23 Juni Cuma kemarin kan ada Libur lebaran dan segala macemnya Hari Raya Jadi posisinya kita Pelan-pelan tapi pasti Mungkin kita gak Gak harusnya busul lah Untuk pengukapannya segala macem Pastinya kita akan kabari Tapi apa namanya Gak membuat gaduh lah pokoknya Bang, tekat bule di sendiri Bang, tekat bule di sendiri Akhirnya bulat untuk Bercerai seperti ini Ini kan masih proses Yang penting kita Tandatangani selat kuasa dulu Pelan-pelan Dipikirkan mateng-mateng Dari bule di nya juga Apa akibatnya Apa dampaknya Terhadap anak Nah, habis itu Kalau sudah selesai Baru kita ajukan Jadi kita masih WC lah Tapi kalau pun secepatnya Kita ajukan cepat juga Bisa lah Jadi ini masih Masih menunggu Bang, dari pihaknya Bang Redis 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 Orangρίño Sipie Kalo kita kan Diminta untuk mengawal Apa sih langkah-langkah hukum Kedepannya Dari sisi perdata Atau sisi bidana Atau bagaimana Itu kita awal Tapi kalau untuk yang menjalani Kan Bu diseases Mungkin Tanya Hey Dari kewajaran kelas emander Yang sudah terjadi Kepokus mana-mana Kan Paceman juga bisa tahu Emang Apakah Ketiga kita lihatlah ke depannya nanti itu sangat terbuka mengakui semua hal ini jadikan kejadiannya itu udah makanya yang pengennya saya mengulang-mulang di spil yang sudah disampaikan jadi kita koridornya disitu kita disampaikan boleh disampaikan itu udah berlangsung lama jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak ini pendapat pribadi ya menurut saya pastilah tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan jadi ya berjalan ngomong gitu aja sih sebenarnya sampai detik hari ini ketika kontes itu ada pengakuan yang dimaksud berita menurut saya itu Bu Ledy itu sebenarnya tahu denarnya pengakuan bagaimana kondisi saat ini ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat makin kuat gitu ya mungkin dari awalnya kan Bu Ledy ini udah kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali nah ini mungkin udah apa namanya semakin kuat lah namanya Bu Ledy udah kayak kejuang ya untukannya enggak mungkin enggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua tapi ya Bu Ledy sendiri pastikan dengan kejadian ini enggak mungkin diam aja dan enggak mungkin bisa dibilang sakit hati kecewa ya tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk penceraian itu pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah mau hujung banyak pasti pikiran lah cuma ini karena udah berulang dan lama jadi ada tekat lah hubungi mengacara kan gitu kendukannya jadi kita kasih konsultasi dulu gitu langsung serta mereka kita cepet-cepet langsung aja buka tangguh hari gue enggak ini kan ada anak jadi harus diberi teman matang oke ini bahasa berulang sudah dokter apa kali ya bang ya kalau bisa dilihat di podcast podcast lain kan udah disampaikan kan ya udah berulang ya di podcastnya Pak Denizmargo dan lain-lain kan juga ada ya dan situ juga bisa jelas ini kan terbuka Pak Hidra mungkin komisi Ledy sendiri sudah nah mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup apa namanya sembah dan juga memang apa namanya perilakunya kan karena fokus kadang-kadang itu kan wajar lah dan kita juga enggak mau maksa nanya gitu kan gimana sih kalau orang lagi banyak masalah terlihat banget lah ketik jadi kita enggak terlalu saya enggak mau ke arah itu jadi kita bikin obrolannya yang temang nantai gitu kira-kira gitu sih kalau mungkin ke pendeta pasti udah namanya kan pasti sharing ke tanah agama di sistem yang mungkin kita belum terlalu jauh kalau kita nanya situ ini kan itu di konsultasi di luar tim apa ini proses pembiaran ya karena ada ada proses dia pemberontakan yang terkait pastinya udah di spill itu semua ada di media kan ya disitu nah cuman maksud saya belum saya melihat bule jarang wanita yang bisa support ini jadi kalaupun dia sudah mencapai ketik ini kita hanya bisa support gitu yang kira kira seperti si bang ini kan pihak randy sudah mengakui dan sudah minta maaf dari pihak bule di sendiri ini pengen gak sih pihak CS ini mengakui kesalahannya gitu kalau sekarang bule di yang terakhir kemarin untuk tunggu maca ini aja kemarin bilang bang ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja itu jangan terlalu bago karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak itu anaknya udah nanti gede bisa juga di itu konsen dari bule di dan saya adalah sejuk sejuk aja jadi gak pengen merambat keluar ke ok ini ok itu juga nanti kan netizen juga tahulah ini kan seperti moral justice lah ke depannya jadi tidak mau minta maaf jadi tidak menuntut CS untuk minta maaf mungkin sekarang bule di itu banyak berserah lebih dekat sama luar jadi fokus ke sana kira itu sebelumnya mereka sempat ada mediasi keluarga dulu mediasi keluarga yang mana mereka berdua di atas sama levy bisa bayangin kalau saya terlalu dalam itu takutnya namanya masa lalu ya kan ini berulang-ulang dari tahun Agustus kalau gak salah jadi dan udah tiga kali juga jadi saya nanya mas selain apa proses secara yang akan ada dalam hukum lain dari apa sejauh ini masih cerai yang posisinya kasus cerai yang kasus anak nanti juga nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiayaan nafkah dan pastinya Pak Reni itu pasti sangat bertanggungjawab kami akan pasti sangat bertanggungjawab ini sudah boleh kosong belum belum ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DR ggm aku aku ke buledi sebenarnya gak pengennya gak terorang ini terlalu panjang sih fokus yang sekarang adalah gimana anak dulu terus penyelesaian kasus ini enggak sejuk sejuk tenang gitu itu yang dicapai jadi buledi juga jadi wanita kuat kan yang belum tentu bisa sekuat guledi lah yang percaya itu kalaupun jadi ini kalaupun jadi kita gak boleh mendahului Tuhan yang namanya kalau ada ini kan guledi atau kaya gini gimana ya kalaupun ada tempat di sini di tempat masih tidak terlalu banyak yang yang masih yang sama ada WA gelap dan segala macam masih belum ada yang sampai bikin apa namanya mencelakakan kalau dilihat di sini menggantungkan hidupnya pas sama Tuhan yang jadi ya lebih ke spiritual itu ya pasti Tuhan yang diumumkan ini begitu kalau yang hasil ngomong-ngomong boleh kapan reban komunikasi apa terus cara fisik antara dia dengan sendiri sama Renny di sini belum saya tanya lagi ini ngomong-ngomong ini lama jangan ada presiden ya bangga tenang-tenang iya sih kan terlalu itu kan kekerasan itu kan kalau enggak ini cerita juga itu kan lagi keadaan apa namanya hamil atau baru lahir gitu ya jadi itu hanya apa namanya yang namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu namanya laki-laki yang salah satu media bang ini lagi rame juga yang boycott mereka berduaan air dan es menurut apa dari php mbak leddy kalau mbak leddy sendiri sih sekarang belum mulusik itu sih di mana dia nanti mau berkarir di mana nanti anak-anaknya lebih keras itu sih menguatir hatinya juga ini gitu sih mbak kalau masih di satu rumah kemarin juga sama pertanyaan itu saya gak mau berani terlalu pertanyaan apa namanya itu nanti buat tanya emang kenapa bang ada repot nanti ada yang kita lihat anaknya kembali ini kembali ini nanyakin minta ayahnya gitu kemana kan mungkin sekarang masalah anak itu saya gak tahu panjang gitu tentang pasti nanyanya gimana anak nanti kalau udah gede secara undang-undang anak gimana terus nanti apa kewajiban ayahnya kalau ini jadi banyak terlukur gitu loh kalau mau melakukan tindakan jadi itu sih lagi tanya-tanya jadi biar gak salah langkah untuk pihak tadi sendiri ada teman-teman belum mau melakukan terkait dengan melakukan secara sebentar pengasih anak-anak tersebut kayaknya boleh di gak ini orangnya lebih sekarang lebih dekat sama Tuhan gala macem tapi karena obrolan itu gak ada sama sekali sampai detik ini jadi menurut saya kalau dari kita mengacarakan pasti pemikirnya cepet mau kemana kemana tapi sampai saat ini juga gak dan kita juga gak mau menghambuskan itu termasuk kecewa gak bang dari pihak perempuan CST itu tidak muncul sama sekali walaupun dia membayar satupun pengacara karena dilihat baik yang cowok yang cewek dengan suaminya asik-asik aja gitu besara-besara aja cua yang kedua sibuk dengan podcast sana-sini itu juga akhirnya membuat bali bergeram juga gak ada gak etiket sedikit seperti itu bali berasaan kalau bergeram atau enggak sekarang Bung Ledi setiap telefon atau gimana itu lebih kepada berserah matuan sih jadi obrolnya lebih ke spiritual kual banget sih dan juga ya pastinya Tuhan gak tidur lah ngobrolan-obrolannya auranya gitu auranya positif banget ini kan setelah kembali di speak up ada obrolan gitu gak ada sih cuman saya juga gak tau masalah instagram ada juga obrolan itu kita gak tau juga si opini yang gak di bidang saya lah apa yang boleh disampaikan kalau ada obrolan itu obrolannya pasti itu kan mau bang ya bang ini mau akutek tapi hilang apa namanya ya tak totok hilang lah kayak gitu coba dikirim lagi kayak gitu-gitu aja sih ngenteng-ngenteng aja kira-kira itu kali ya yang ngenteng-ngenteng aja obrolan jadi ada ada hal-hal kecil karena anak-anak juga mereka akan diberangai dan bisa kembali kalau itu sih saya belum berani nanya ya karena itu anak-anak empat banget gitu jadi boleh dinanyanya ke saya itu dari tim pun juga undang-undang boleh mengenakan anak akibat keterayan anak itu nanti gimana tentang nak kasih bapak ketamu jawaban bapak gimana jadi itu tuh kebalolannya jadi lebih sejarah saya sih bisa di area itu aja sih terima kasih